Hai Malaysian cooking sensation suku pabit the make-come-back apa dibelangin eh macam-macam sekarang guys guys eh guys ya selamat kembali ke channel saya puding tarap Oke hari ini kita berseran di sebuah tempat ini apa ini namanya tempat ini macam rumah tapi bukan rumah Oke selamat kembali ke channel saya puding tarap bersama saya Jake di sini hari ini saya membuat satu lagi konten yang sangat-sangat menarik sangat-sangat berguna kepada semua YouTube pemula di luar sana tapi sebelum saya lanjut dengan topik hari ini topik yang sangat menarik pastikan kamu tokan itu butang subscribe like comment dulu ah share kepada kawan-kawan tempat kan butang like ataupun kloncin sekali lah semualah tapi sebelum saya lanjut saya punya konten hari ini saya punya topik hari ini saya mau cerita dulu sama iklan dulu sepasal sebenarnya puding Tara punya baju official ini yo guys tinggi guys diperbuat daripada kain diperbuat daripada kain koton 100% koton harga yang murah dan menggunakan heatpress yang sangat-sangat tahan tahanlah saya guys ya sangat tahanlah saya tengok oke kalau kamu mau nih Bajo saya kasih bagi saya punya link di bawah ini di bawah ini video ada link dia kamu boleh tahan itu link kamu boleh hubung saya kamu boleh telepon kamu boleh WhatsApp sepuluh semua oke hari ini promosi oke sempat-sempat dia dapat harga murah ini berkenaan pasal benda asas yang diperlukan oleh seorang apa konten kereta ataupun youtuber itu ini banyak jenis ada yang mula-mula ada yang pertengahan ada yang sudah naik jadi semua catat pasal yang baru mula-mula macam saya juga baru mula-mula pemula begini lagi ada banyak lagi yang perlu dipelajari ya tapi yang paling penting kalau kamu seorang blogger ataupun konten kereta kamu perlukan menghasil kamu perlu menghasilkan ah sesuatu yang video yang apa yang menarik Oke yang menarik sound dia bagus gambar dia bagus dan sosial yang bagus macam tuh lebih kurang kan jadi Hai jadi dipindikkan cerita semua cerita pasal audio dalam video Hai apa itu audio di dalam video audio di dalam video ini apa yang kamu dengar sekarang lah Oke sekarang saya bercakap menggunakan apa menggunakan mulut lah Oke saya merekam suara dari mulut saya ini menggunakan ini sebuah sebiji apa kenapa saya pegang sini saya sebiji mikrofon nah kecil saya guys mikrofon tengok nampak berbezaan dia kalau saya bercakap sini nampak oke kalau sejauh lain lagi kalau disini lain lagi nah begitu kalau kamu seorang youtuber yang bercakap kan bercakap yang buat tutorial yang buat apa lagi eh iyalah asal yang bercakap mesti perlu ada mikrofon banyak sudah saya mengarut ini tidak tahu macam mana sudah sepuluh video saya hari ini hai 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 tengok nih guys ini adalah barang-barang asas kalau kamu mau rakam audio audio suara melalui handphone kah ataupun kamera Oke ini saya kasih kanal kamu ini adalah sebijik Hai sebiji ke sepasang kah apa nih sebuah sebuah microphone desktop ah desktop dia ada kaki beli letak macam nih nah dia berdiri nampakkah nih satu yang pertama eh microphone yang ada eh bukan microphone iPhone iPhone handphone yang biasa itu kalau kamu boleh jenama apakah bibo memang akan dia kasih bagi kamu begini oke jangan silap guys mungkin ramai yang tidak tahu disitu ada Hai nampakkah ini pun salah satu juga microphone jadi sekarang kita ada tiga microphone nah tiga jenis microphone dan satu lagi microphone yang sedia ada di kamu punya apa tuh handphone tapi mungkin kamu tanya-tanya ini nah guys apa ini ini nih guys ini pun barang yang kamu perlu untuk kalau kamu mau rakam suara lah suara melalui handphone kah melalui laptop kah oke ini memang perlu ini namanya splitter audio oke splitter audio kamu boleh dapatkan dimana-mana lah kadai apa padai asal yang ada jual wire-wayar memang ada ini tapi tapi kebanyakan jarang stok dia ada tapi kalau kamu mau ini saya boleh bagi dimana kamu boleh cari di barang di bawah ini pastikan kamu tinggalkan sampai habis di video kalau kamu tidak tinggalkan saya tidak kasih tahu dimana mobil ini nah di shopee memang ada di shopee memang ada tapi susah lagi ini jadi apa kamu dengar sekarang ini sebenarnya suara ini suara saya ini dirakam melalui ini microphone yang melekat di baju saya nih tengok haa hello 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 haa suara saya dirakam melalui ini ada wire ini diterus masuk pergi handphone saya nih ah kamera kamera-kamera saya sebenarnya sebenarnya saya tidak kamera saya pakai handphone saja coba kalau kita bercakap coba kalau kamu buat video tidak menggunakan apa ini handphone eh ini handphone lah prulah ini microphone oke saya coba kita coba oke sekarang saya cabut nah saya cabut ini microphone iya saya sudah cabut guys ini microphone saya sudah cabut sekarang apa kamu dengar ini suara yang direkam melalui kamu punya kamera ataupun handphone kamu jadi nampaknya beza kan guys dalam kalau ini tidak kalau yang sekarang ini kamu dengar tidak berapa jelas dan tidak berapa terang lah tidak berapa jelas sama lebih tutaran jelas sekarang saya mau tes pakai ini bahwa ini bumbu rilid nih sekarang saya mau tes pakai ini kita punya iPhone punya iPhone punya microphone cara dia bagaimana kita cabut sejalah cabut ini dan masih masuk ini bingung guys ada beza halo halo sekarang suara yang kamu dengar dari sini kalau saya jauh tidak jelas jadi mau pergi dekat baru jelas suara kamu dengar sekarang masuk dari sini lagi oke ini sekarang kita mau tes ini pula ah berapa yang masih tidak tahu sebenarnya ini jack kebel 35mm jack kebel ini banyak jenis dia guys ada yang dua-dua jalur Hai yang handphone yang yang iPhone punya tiga jalur dapat tampak ke guys Hai nah nampaknya tidak guys kalau yang tiga jalur ini kamu boleh direct masuk handphone memang ini memang khas untuk handphone untuk tablet ah untuk telepon lah kalau ada dua jalur ini untuk kebanyakan untuk komputer untuk audio untuk DSLR kamera memang dipakai di yang dua jalur jadi kalau yang dua jalur kamu direct cucuk kamu punya handphone begini kamu cakap memang dia tidak keluar disini guys hahaha memang dia tidak masuk sini sebab dia tidak dapat baca dia punya apa ini nah nih nih dia punya sambungan ini dia tidak dapat dia tidak kenal Hai sebab dia bukan khas untuk handphone deh khas untuk laptop untuk komputer untuk radio kan ya untuk DSLR kamera begitu jadi itu pasal ini karena cipta untuk komputernya ini sebenarnya komputernya guys desktop microphone namanya beli begini-begini jadi macam mana cara kalau kamu mau guna yang ada dua jalur ini masuk telah mimpon kamu ada cara dia Hai kamu karena dapatkan ini splitter 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 ini pun banyak jenis guys kau tinggal guys kamu tinggal splitter ini ada tiga jalur ada splitter yang ada dua juga jalur guys jadi pastikan kamu beli yang tiga jalur begini baru ini boleh digunakan di kamu punya handphone kalau kamu beli yang dua jalur memang sia-sia sejak kamu beli yang begini pun kalau kamu ada jadi kamu beli yang tiga jalur begini oke kamu cucuk macam ini cara ada saya kasih tinggok kamu kasih tinggok kamu oke yang ini microphone sini saya cabut nah tinggok ini microphone ini pun tiga jalur juga guys tinggok nampak bah nampak bahkan nampak oke ini memang khas untuk handphone sambung ifpon ke kamu cari ini yang ada simbol macam microphone itu nampak-nampak nah biasanya ini memang dia warna merah kadang-kadang dia warna oran kadang-kadang dia warna pink tapi ini memang dia sentiasa dia akan warna hijau yang hijau ini untuk kita sambung headphone sambung sambung speaker pun boleh nah begitu tapi kalau yang merah ini memang khas untuk microphone saja jadi senang aja guys sambil ini oke kasih masuk dia sup dia bilang yang hujung dia ini kita kasih masuk di handphone yang hijau ini kita biarkan janganlah cucuk apa-apa oke apa kamu dengar sekarang ini dia direct rakam pakai kita punya microphone dalam handphone nah jadi kamu dengar beza dia guys kalau saya cucuk ini ya guys sekarang suara sudah di rakam melalui ini kita punya microphone dia terus masuk ke sana nah kamu tidak percaya saya boleh uji kalau sesentu kamu dengar nah jadi bermaksud ini kita punya sumber microphone yang betul bukan sudah yang ini bukan sudah yang ini tengok bukan sudah oke yang ini sudah nah jadi begitu guys jadi pada pendapat kamu lah oke pendapat kamu apa yang sesuai untuk kamu dan adakah eh penggunaan microphone ini penting untuk quality sound oke tulis komen dibawah oke tulis komen dibawah pentingkah tidak ataupun kamu suka yang sound yang dari direct rakam sejak begini ataupun yang kamu suka yang jenis yang macam ini oke itu pilihan kamu lah oke tapi untuk youtube 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 pemula saya sedangkan kamu ambil microphone yang jenis clip macam ini sebab dia senang tidak payah kamu pegang pegang begini kamu clip sejak sini quality dia pun kira-kira dengan harga dia ada yang mahal bening gas ada yang mahal ada yang murah nah ini yang murah pun ya kalau yang mahal mungkin bagus dia punya sound tapi ini yang murah jadi eh macam murah-murah juga lah dia punya quality eh jadi itu dia kepentingannya sumber microphone ini penggunaan microphone ini sangat bagus itulah dia punya guna ya guys guna dia perbisaan perbisaan dia sangat sangat nampak ini suara daripada clip microphone yang ada di leher saya oke percubuan suara satu dua tiga percubuan suara dari depan dari jarak dekat mulut macam ini percubuan suara dari kanan sedikit jauh sedikit hello hello percubuan suara dari kanan percubuan suara dari kiri ah dari kiri dekat mulut juga percubuan dari ke atas begini macam mana dengar hello 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 percubuan suara dari atas percubuan dari bawah disini percubuan yang melakati baju disini percubuan suara yang melakati baju disini percubuan suara testing dari jarak satu jangkal percubuan suara dari jarak dua jangkal apa kamu dengar sekarang ini menggunakan microphone yang ada di e-phone kamu itu ya percubuan suara dari depan dekat mulut percubuan dari kanan dekat mulut juga percubuan dari sebelah kiri berhadapan dengan microphone lubang microphone nah kita coba di atas sini testing 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 satu dua tiga percubuan dari bawah disini macam mana pula hello testing satu dua tiga percubuan dari jarak satu jangkal begini hello hello testing satu dua dan percubuan yang jarak begini ke dua kaki hello satu dua apa yang kamu dengar sekarang ini adalah saya menggunakan microphone jenis desktop ini adalah percubuan suara dekat mulut percubuan suara dari siring-siring sikit sebelah kanan percubuan suara dari sebelah kiri dekat mulut juga percubuan dari sebelah atas macam ini hello satu dua percubuan suara percubuan suara dari bawah disini satu dua percubuan dari satu jangkal hello hello testing percubuan satu jangkal lebih kurang satu jangkal percubuan dua jangkal jangkal begitu dan ini adalah sound suara yang dari kamu punya handphone sendiri ataupun kamera kamu itu percubuan suara macam mana macam mana macam mana macam mana dalam video kamu jadi kesimpulan di sini guys pemilihan microphone itu sangat-sangat penting untuk memproducekan ataupun menghasilkan quality audio suara yang kamu inginkan jadi kalau kamu mau suara kamu yang lebih cantik kah yang lebih jelas kah yang lebih sharp kah yang lebih crispy kah begitu kan ada dibilang oke kamu carilah microphone yang bagus yang mahal yang mampu milik yang paling penting mampu milik lah banyak di Shopee banyak di kedai kamu boleh cari kamu boleh sebe-sebe di youtube banyak juga buat orang buat review kamu boleh cari di sana supayalah kamu puas hati supaya kamu punya suara itu jelas baru kamu puas hati baru konten kamu apa baru kamu punya video baru video kamu lawak dia punya saun nah kan betul-betul iyaaa itu saja saya punya video hari ini guys saya harap kamu terhibur dan apa yang saya coba sampaikan itu sampai di hati kamu dan di pikiran kamu oke kalau ada yang tidak sampai saya minta maaf kalau ada info yang tidak sampai mungkin ataupun cara penyampaian saya ini tidak begitu jelas kah tapi yang penting message itu yang saya ingin sampaikan itu sampai lebah sikit kan nah begitu kalau kamu suka video-video daripada saya pastikan kamu sokonglah support supaya saya dapat menghasilkan video yang lebih menarik yang lebih berguna yang lebih bermanfaat di masa-masa yang akan datang hmm jadi macam mana cara dia untuk kamu support guys kamu takkanlah butang subscribe dan takkan butang like dan takkan nanti butang share dan pastikan kamu komen feedback itu penting supaya saya tahu cara untuk apa memperbaiki kelemahan ataupun memperbaiki lagi kelebihan yang ada hahaha oke itu saya dapat saya oke Puding Tarap mengundurkan diri hari ini kita jumpa lagi di video yang akan datang perkongsian yang akan datang Puding Tarap terbaik antara yang terbaik di Sabah Puding Tarap kita jumpa lagi guys well nah bye 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 bye